Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian kita laksanakan tetap menjaga kualitas ya Kualitas kemanusiaan kita Yaitu dengan cara mengikuti majelis talim Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini Dapat mengantarkan kita kepada rido dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbul Alamin Hadirin yang dirahmatullah Dua minggu yang lalu Sudah kita selesaikan surat Al-Muluk Al-Muluk Bukan Mulek Kita sekarang lanjutkan materi baru Yaitu surat Al-Kolam selanjutnya Ini ada 52 ayat Kalau kita melihat di Ibn Kasir Mengatakan bahwa surat Al-Kolam ini diturunkan setelah surat Al-Alak Di surat kedua Walaupun nanti ada perbedaan Karena ada yang mengatakan surat Al-Alak Kemudian Al-Mul-Zamil Al-Mudasir Baru Al-Kolam Tapi ada yang menjelaskan nanti Al-Alak Al-Alak kemudian Al-Kolam Nanti ada keterkaitan itu Dan ini termasuk surat Magiyah Surat Magiyah itu berarti diturunkan sebelum Nabi kita Muhammad hijrah ke Madinah Kita awali yang pertama Di ayat ini dimulai dengan Nun Huruf Muqoto'ah Kalau di Ibn Kasir Atau dijelaskan agak panjang lebar Bahwa Nun itu artinya Ikan Pokoknya itu dijelaskan ikan Nama ikan Dan nanti bumi itu Ditaruh di atasnya ikan ini Bumi ini Tujuh lapis ini Itu penjelasan Kemudian Nun Ada yang mengatakan tinta Menjelasan tinta Tapi Secara jungkur Nun itu ya huruf hijaiya Huruf Huruf Arab Huruf-huruf Yang sudah kita kenal Sebagaimana Alib Ba Ta Tujuannya apa Dimulai dari Nun itu Dalam rangka menantang Orang-orang yang ahli Bahasa Arab Ahli syair Agar membuat Surat Atau ayat Sebagaimana Terdapat di dalam Al-Quran Dan sampai sekarang Belum ada yang bisa Membuat tandingan Sebagaimana yang Terdapat di dalam Al-Quran Itu yang secara Jumhur Nun itu artinya Kesana Wal-Qolami Wa ma'yas turun Kolam Kolam itu Allah bersumpah Dengan kolam Kolam itu artinya Kalau dari unsur katanya itu Memotong Memotong Namanya Pena Pena Kalau yang modern Sudah ada Apa Semua pena Tinggal nyelupkan Itu ya Itu namanya Pena Wal-Qolam Wa ma'yas turun Dan apa yang Mereka tulis Dari sini Kalau kita Tarik dengan Surat Al-Ala Kayak 1-5 Betapa Islam itu Perhatian Sekali Terhadap Membaca Dan menulis Kalau yang Awal kan Ikrok Bacalah Tapi ini kemudian Wal-Qolam Pena Wa ma'yas turun Dan apa yang Kalian minta Kalau orang sudah Menguasai baca Kemudian sambil Menulis Wah luar biasa Berarti itu Menjadi alim Orang yang Alim Orang yang takut Nanti hanya Yang hanya takut Kepada Allah Yang alim ini Dan orang ini Pegai-pegai negeri Terlupa guru itu Banyak gak naik pangkat Karena nulisnya Ini yang kurang Termasuk saya Ini Jadi golongan 4A itu Sudah mulai 2009 2009 Sekarang sudah Berapa tahun Sampai 22 Berapa 13 ya 13 tahun Padahal mestinya Empat tahun harus naik Kendalanya dimana Harus membuat Karya tulis Nah ini kelemahannya Kan disitu Harus Karya tulis itu Harus 12 12 poin Kalau dosen Gampang Kalau dosen itu Penggawaannya Misalnya tulis Tapi guru itu Luar biasa Tantangannya Kayak gitu Banyak Mandek di 4A Sampai pensiun Banyak Ya banyak Tapi kalau di Lingkungan Dignas itu Sudah Banyak yang 4B 4C Banyak Termasuk Saya ini Kelompok Guru males Untuk nulis Itu Kolam Demi pena Pena ini Ada macam-macam Yang pertama Ada yang mengatakan Kolam ini Nanti Yang Diciptakan Makhluk Yang diciptakan Pertama oleh Allah Lalu oleh Allah Di perintah Tulis Apa yang harus Saya tulis Takdir Baik Takdir jelek Yang dialami oleh manusia Dan semua kejadian Makholam ini Menulis Nah ini Walaupun dikatakan Ada Ali Tafsir Mengatakan Ini lemah Jadi pendapat Yang mengatakan ini Adalah Lemah Kemudian kolam ini Terus Dikunci Bengkak nulis Terus Leren Sampai hari kiamat Sudah ditulis Di Lahu Mahfud Itu kolam itu Tafsir Yang berikutnya Kolam Ya kolam Ya pena Ya pena Pena yang digunakan Nulis oleh Malaikat Pena yang digunakan Nulis Rasul Para nabi Misalnya yang nulis Pena yang digunakan Nulis kita semua Untuk nulis Itu yang jemput Dengan kolam Secara umum Sifatnya Pokoknya digunakan Untuk menulis Itu berarti Termasuk dalam Kategori kolam Kemudian yang berikutnya Uamah ya seturun Dan apa yang ditulis Oleh mereka Kalau Malaikat Ya nulis Berarti catatan kita Setiap perilaku kita Kan ditulis Kalau Jumat Nanti kan ada Setiap Begitu hari Jumat Setiap pintu-pintu Mesjid ini Dijaga oleh Malaikat Buka catatan Kalau alihwan Pintunya ada berapa Satu Dua Oke Sinjaga itu Tulis Datang pertama Sapa Ditulis Kelompok pertama Kelompok dua Tapi begitu Sudah Khotib naik mimbar Ditutup Sudah Catatnya ditutup Nah kolam termasuk itu Atau yang digunakan kita Untuk menulis Apa yang kita tulis Yang kita tulis Dikasih tuntunan Apa Tarik kepada Surat al-alak Tadi Ikro Bismiro Bikal Ladi Kolak Jadi yang disebutkan Nama Tuhan Tidak semua yang ditulis Nah gitu ya Tapi mengarah Kepada Allah Apa yang kita tulis Yang memujudkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu ayat yang Pertama Selain disebut Al-Kolam Surat ini juga disebut Dengan surat Nun Guru pertama Dari Surat al-Kolam Ya ayat yang pertama ya Oke maksudnya Kemudian yang kedua Ma'antabini'mati robbika Bima jenun Nah ini Kalau surat al-alak itu Turun mengangkat Muhammad Nabi Muhammad Menjagi Nabi dan Rasul Tapi kalau Al-Kolam ini Konsidrannya Kenapa Allah Mengangkat Nabi Muhammad Ya Sebagai Nabi Rasul Itu Kalau di surat Keputusan karena itu Mengingat Menimbang Nah itu ya Memutuskan Itu namanya Konsidrat Nah surat al-Kolam itu Konsidrannya Nyampaikan kepada Kita Kenapa kok Nabi Muhammad Yang diangkat Kok bukan orang Al-Quran Kenapa Nabi kita Disebutkan nanti Oleh Allah Subhanahu Nah Di ayat dua ini Disebutkan Ma'anta bini Mati Robika Bima jenun Saat Rasulullah S.A.W. itu Diangkat Menjabih Nabi Dalam waktu Tiga tahun itu Kan Sembunyi-sembunyi Rasulullah Berdakwah itu Sembunyi-sembunyi Belum kelihatan Begitu ada Perintah untuk Menjelaskan Maka kemudian Dakwah dari keluarga Di bukit Sopwa dipanggil Nah mulai itu Mulai itu nanti Mulai ada Penentangan Penentangan Sampai mengatakan Apa Majenun tadi Ma'anta binikmati Robika Bima jenun Jadi Rasulullah S.A.W. Itu Dikatakan Orang gila Majenun Berasal dari Janana Janana itu Artinya Tersembunyi Kenapa Sebut gila Karena otaknya Tersembunyi Hilang Agak normal Janin Janin itu Dari asal ini Janana itu Artinya tersembunyi Karena kan Hamil Luar itu Tidak ada Tersembunyi Jin Sama Asal katanya Janana Janana dari ini Tersembunyi Makanya Tidak terlihat Ada yang melihat jin Kata Ustaz Fahyuti Yang bisa melihat jin Jin sendiri Kalau ada orang Lihat Tiga jin Berarti Empat jin Sama yang melihat Dan yang berikut Ada yang mengatakan Janah Janah itu Suga sama Dari sini Artinya Janah itu Tersembunyi Surga Tapi masih tersembunyi Kalau nikmatannya Tersembunyi Belum Belum kita Nikmati sekarang Ini berasal Dari kata ini Janah Nah Yang pertama Allah mengatakan Muhammad Karena Nikmat dari Allah Yang begitu Besar Kamu tidak Bukan orang Gila Bukan orang Gila Kenapa Begini Orang yang Punya Pemikiran Berbeda Itu benar Lohan Rasul Kayak kita Sudah kenal Oh Pak Bandria Nek ngomong Kayak gini Kita udah kenal Kemudian Pak Pur Kalau ngomong Begini Suatu saat Ngomongi Lain Kan bikin Rasul itu Ngomong Biasa Kan gak Bisa Seperti Sastra Kan gak Bisa Sain Gak Bisa Tapi setelah Itu Ngomong Ikro Bismi Robi Kaladi Holak Kan kaget Kok Muhammad Ngomong Ini Oh Biasa Gak Ngomong Ini Terus Suruh Ngulang Lagi Bisa Diulang Ikro Bismi Robi Kaladi Holak Suruh Ngulang Lagi Terus Kita Saya Suruh Ngulang Pak Bari Diulang Yang pertama Pembukaan Tadi Lali Apa dari Apa yang Diulang Kita Suruh Ngulang Perkataan Kita Yang Sepuluh Menit Lalu Persis Dengan Apa Yang Kita Katakan Bisa Gak Bisa Gak Coba Misalnya Ngomong Atau Nanti Bicara Apa Atau Setelah Dua Jam Terus Ngulang Apa Yang Kita Sampaikan Gak Gak Ada Yang Bisa Ingat Tapi Rasulullah Sallallahu Sallallahu Begitu Mohamad Kamu Ngomong Apa Terus Itu Sama Kan Kaget Biasanya Gak Pernah Ngomong Kayak Gitu Kan Wah Yang Kemudian Yang Menjadi Kemudian Gempar Itu Saat Kemudian Rasulullah Itu Sesuatu Yang Sudah Berjalan Disitu Kemudian Disinggung Bahwa Itu Salah Wah Ini Yang Gempar Kalau Mengajak Kebaikan Semantara Kan Belum Tapi Begitu Ini Berhala Yang Disembah Itu Salah Saat Itu Kemudian Menjadi Kemudian Kontra Dengan Masyarakat Di Sekitar Saya Pernah Baca Buku Betapa Beratnya Mungkin Pernah Saya Ulang Kalau Orang Berjuang Sendirian Tapi Ini Bagus Saya Ada Dua Buku Tentangan Mengarah Kepada Sufi Saat Gini Kemudian Dari Suara Besok Sumur Air Sumur Di Kemudian Akan Muncul Sumur Baru Air Baru Siapa Yang Minum Akan Jadi Gila Kata Cerita Di sini Di bukunya Nah Ternyata Yang lain Banyak Tidur Kalau ini Banyak Tidur Yang lain Banyak Tidur Hanya Satu Orang Yang Tidur Begitu Tidur Orang Ini Ambil Air Tadi Penuhi Dari Pada Hidan Terus Dibawa Ke Gua Air Begitu Yang Dijanjikan Air Habis Muncul Air Baru Orang Yang Minum Di Daerah Itu Jadi Gila Sungguhan Terus Si Orang Ini Karena Orang Ini Minum Air Yang Sudah Disimpan Dulu Gila Begitu Dia Datang Kepada Masyarakat Yang Gila Tadi Dia Bilang Kok Ada Orang Gila Datang Justru Yang Dianggap Gila Itu Yang Orang Satu Yang Waras Ini Tadi Karena Semuanya Gila Maka Ada Orang Waras Loh Ini Beratnya Terus Bagaimana Orang Ini Aku Dianggap Hidan Dewi Minum Sekalian Jadi Hidan Ini Beratnya Orang Yang Menyeru Dalam Kebaikan Dan Itu Sendirian Itu Berat Berat Tapi Kita Tantangannya Kayak Begitu Ya Saat Orang Ngomong Misalnya Politik Itu Harus Dengan Agama Harus Menyatu Dengan Agama Terus Podok Politik Itu Mengkotor Harus Begini Politik Ini Misalnya Maka Orang Yang ngotong Tidak Politik Halus Jujur Tersingkir Mesti Tersingkir Politik Jujur Jujur Tersingkir Proyek Misalnya Dapat Proyek Bangun Sekolah Itu Gedung Ini Terus Bayar Ya Guntung Bayar Gak ada Yang Gratis Guntung Bayar Dulu Nanti Berapa Perset Yang Masuk Terus Ya Mua Nega Bayar Sampai Kiamat Gak Itu Jadi Orang Yang Mau Jujur Di Saat Orang Ngomong Seperti Ini Gila Kata Orang Yang Ini Nah Kayak Gitu Nah Nabi kita Perjuangannya Kayak Begitu Maka Dikatakan Yang Pertama Jadi Allah Ngatakan Eh Muhammad Dengan Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kamu Kamu Bukan Orang Gila Kamu Yang Waras Orang Kafir Kuras Itu Yang Gila Terus Yang Kedua Pengertian Kedua Bukan Karena Wahyu Yang Aku Berikan Kepadamu Lalu Kamu Menjadi Gila Bukan Itu Jadi Kamu Dapat Wahyu Terus Koyok Danda Kata Penafsiran Yang Kedua Yang Kedua Wahyu Itu Tidak Menjadikan Orang Menjadi Gila Tidak Ini Yang Ayat Yang Kedua Dan Yang Berikutnya Yang Ayat Ketiga Dan Sungguh Laka Bagimu Khusus La Ajaron Gairo Mamnun Mendapatkan Pahala Gairo Mamnun Ada Dua Mamnun Ada Dua Yang Pertama Tidak Putus Putus Kok Bisa Apa Kita Bisa Nggak Seperti Nabi Kita Muhammad Dapatkan Pahala Yang Nggak Putus Putus Bisa Nggak Bisa Mestinya Ya Belum Tentu Kenapa Coba Yang Ngajari Pertama Sholat Siapa Yang Ngajari Sholat Pertama Siapa Rasul Kan Artinya Rasul Kan Ngajari Sholat Kan dari Rasul Contoh Itu Terus Para Sahabat Sholat Terus Sampai Ke Kita Berapa Pengikutnya Berapa Juta Berapa Miliar Yang Mengikut Mencontoh Sholat Rasul Padahal Di Surat Yasin Surat Yasin Saya Bacakan Pernah Kita Sudah Tafsirkan Ayat 12 Sesungguhnya Kami Yang Menghidupkan Orang Mati Kami Mencatat Kata Allah Kami Mencatat Makod Demu Apa Yang Kalian Lakukan Kemudian Yang Kedua Dan Bekas Bekas Dari Yang Kamu Lakukan Bekas Yang Lakukan Itu Akan Dicatat Dan Semua Itu Kami Kumpulkan Dalam Kitab Yang Jelas Semua Perbuatan Kita Terus Kemudian Bekasnya Siapa Yang Mencontoh Itu Tertulis Tertulis Semua Ya Ada Satu hadis Yang mendukung Nanti Arahnya Ke sini Maksudnya Apa Dalam Satu Satu Rahmat Disampaikan Di saat Perang Ada Perang Kemudian Rasulullah Biasanya Kalau Mau Persiapan Perang Itu Minta Sumbangan Harta Untuk Biaya Perang Karena Tidak Ada Negara Yang Membiayai Tidak Ada Di Adis Ini Disampaikan Ada Seorang Laki-laki Dari Angsor Mendatangi Nabi Muhammad S.A.W. Dengan Membawa Bejana Yang Terbuat Dari Emas Dan Memenuhi Jari-jari Tangannya Ia Pun Berkata Hadifi Sabi Lillah Azza Wajalah Saya Infakan Bejana Ini Di Jalan Allah Azza Wajalah Kemudian Maka Setelah Orang Ini Setelah Orang Ini Tadi Infakan Lalu Berdiri Maka Berdiri Abu Bakar Radiyallahu Ta'ala Anhu Dan Ia Memberikan Hartanya Di Jalan Allah Kemudian Berdiri Umar Radiyallahu Dia Juga Menyerahkan Hartanya Di Jalan Allah Kemudian Kau Muhajirin Ikut Berdiri Dan Memberikan Hartanya Di Jalan Allah Akhirnya Wajah Rasulullah S.A.W. Sampai Bercahaya Hingga Saya Melihat Cahaya Itu Di Bagian Atas Pipinya Kemudian Berkata Nah Ini Poinnya Di Nanti Kemudian Rasulullah Bersabda Mansanna Sunatan Sohihatan Sohlihatan Fil Fa'umilabiha Ba'dahu Barang Siapa Yang Memulai Kebiasaan Yang Baik Dalam Islam Lalu Kebaikan Pun Diamalkan Setelahnya Maka Baginya Adalah Pahala Seperti Pahala Mereka Kanalahu Mislu Ujurihim Min Goiri Ayantakoso Min Ujurihim Syai'un Yang Mengerjakannya Tanpa Mengurangi Dari Pahala Yang Mereka Sedikit Kalau kita Melakukan Perbuatan Kalau kita tarik Asbab Bunuzulnya Ini Yang dilakukan Oleh Orang Laki-laki Ansor Tadi Mengamalkan Sesuatu Yang memang Sudah Diajarkan Bukan Yang Baru Bukan Yang Baru Saat Jihad Rasul Minta Siapa Yang Berimpang Untuk Persiapan Persiapan Untuk Perang Itu Kan Belum Memulai Belum Ada Yang Mulai Lalu Orang Ansor Itu Yang Mengawali Begitu Orang Ansor Mengawali Lalu Banyak Yang ikut Abu Bakar Ikut Umar Ikut Maka Orang Laki-laki Ansor Tadi Yang Memberi Pertama Kali Dia Akan Mendapatkan Pahala Abu Bakar Bala Umar Ansor Karena Mengikuti Jejah Ini Sehingga Muncul Tadi Mans Senatan Tadi Ya Bukan Membuat Perkara Baru Misalnya Satu Desa Saya Pernah Di Taman Anggrek Itu ya Pernah Saya ceritakan Taman Anggrek Waktu itu Ada yang Ke rumah Saya yang Bina Awalnya Termasuk Sholat Raweh Datang Ya Apa Dibuat Jumatan Buat Saja Nanti Dari kami Saya siapkan Hot tipnya Saya bantu Sampai Bisa Menyelenggarkan Sendiri Terus Saya sampaikan Kepada Kawan ini Kalau Ini sudah Jalan Mesti Diambil Mesti Rame Nanti Kalau sudah Rame Ada yang Berebut Nanti Ternyata Benar Di asumsi Saya itu Benar Di awal Dirintis Nah Orang Yang merintis Awal Ini Jumatan Ini akan Terus Dapat Pahala Ini Jumatannya Sudah Sariat Tapi Di daerah Itu Belum Dilaksanakan Belum Dilaksanakan Kemudian Dilaksanakan Jumatannya Orang Yang merintis Pertama Itu akan Mendapatkan Setiap Jumat Yang terus Dilakukan Kebaikan Itu Ternyata Benar Suatu saat Setelah Komplik Berebutan Jadi Takmir Dia ke Saya Ustaz Benar Setelah Jalan Rame Rebutan Merintis Tidak Mau Tapi Setelah Jalan Rebut Itu Biasa Muncul Ketamaan Manusia Di situ Sama Dengan Kejelekan Kejelekan Sama Ojo Kiro Membuat Kejelekan Ketok kejelekan Kemudian Diikuti Ada yang ikuti Dia akan dapat terus Seperti Siapa Kobil Kobil ini Pertama Kali Yang Melakukan Pembunuhan Maka Kata Rasulullah Setiap Ada Pembunuhan Maka Kobil Akan Mendapatkan Kiriman Dosanya Dapat terus Kobil Itu Karena Kobil Tidak Toba Toba Kecuali Toba Kayak Ikrimah Bina Abu Jahal Itu kan Laks Toba Jadi Pengikut Rasulullah Lain Walaupun Anaknya Abu Jahal Tapi Kemudian Toba Makanya Hati-hati Yang Pernah Ngasih Contoh Istifar Kepada Allah Kalau Banyak Yang Ikuti Nanti Kalau Enggak Istifar Terus Kiriman Terus Contoh Mudisi Terus Contoh Biasanya Ini Pemimpin Anak Buah Jarang Contoh Anak Buah Dikandani Pimpinannya Terus Itu Terus Kebawah Jari Jari Pak Ini Dulu Gini Terus Gini Terus Nanti Kayak MLM MLM Multi Level Marketing Terus Kebawah Ada Downline Terus Terus Kiriman Bahaya Gitu Ya Ini Sama Kayak PTP Dulu Sampaikan PTP Itu Tidak Pernah Terawah Setelah itu Ya Pustad Jadikan Terawah Oke Terawah Kita Saya Buat Imamnya Saya Siapkan Terawah Nah Orang Panitia Yang pertama Kali Dia membuat Disitu Terawah Itu akan dapat Pahala Saya Tidak Terawah Karena Ada yang Meninggal Bagian Pendorongnya Tukang Buka Meninggal Tahun Barusan Tidak Terawah Hilang Pahala Nah Ini Kalau ada Kesempatan Kita Untuk Melakukan Itu Coba Yang Mencontoh Haji Hajinya Rasulullah Yang pertama Rasul Kalau Rasul Mendapatkan Goyrum Mamnun Pahala Yang Tidak Putus Wajar Lui Alifan Berapa Ini Alifan Berapa Yang Sholat Yang Sudah Haji Yang Berangkat Yang Antri Di Indonesia Piro Yang Haji Itu Semua Rasul Dapat Terus Kiriman Karena Yang Nyontohkan Rasul Maka Wajar Kalau Maka Kita Disarankan Kita Punya Peluang Kalau Anak Adam Itu Meninggal Maka Ada Tiga Yang Akan Terus Mengalir Anak Soleh Yang Mendoakan Orang Tua Maka Berbahagialah Kalau Kita Punya Anak Yang Soleh Soleh Rajin Ibatannya Mendoakan Mendoakan Kemudian Punya Ilmu Punya Ilmu Disampaikan Saya Ikat Itu Ada Pengajian Di PDM Yang Ngomong Gini Mestinya Untuk Anak Mengajari Al-Fatihah Jangan Kasihkan Orang Lain Kalau Kita Punya Cucu Atau Apa Ajar Sendiri Al-Fatihah Itu Sampai Anak Itu Bisa Baca Al-Fatihah Kenapa Itu Dibaca Terus Untuk Sholat Begitu Dibaca Untuk Sholat Terus Maka Pahalanya Akan Mengalir Yang Ajar Itu Kalau Itu Yang Ajar Ustadz Itu Ustadz Itu Atau Baca Bismillah Kalau Mau Mengalukan Sesuatu Baca Bismillah Ajar Bismillah 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 Yang Ngasih Contoh Terus Anak Ini Mengikuti Terus Setiap Bismillah Bismillah Pahalanya Dapat Jadi Tidak Perlu Jadi Ustadz Tidak Harus Punya Ilmu Yang Bermanfaat Yang Diamalkan Orang Lain Tidak Mereka Jadi Ustadz Yang Ringan Ringan Itu Eh Nek Mari Kalau Makan Tangan Kanan Kalau Makan Tangan Kanan Eh Gini Pakai Tangan Kiri Juga Kalau Minum Itu Kan Ngajari Begitu Anak Itu Makan Tangan Kanan Minum Tangan Kiri Itu Nanti Akan Mendapat Pahala Terus Yang Ngajari Tidak Terlalu Yang Muluk Muluk Gitu Tapi Dari Yang Sehari Hari Bagaimana Rasulullah Melakukan Kalau Bisa Kita Terdepan Yang Ngajari Kepada Anak Kita Saya Pernah Ngelesi Anak Dia Membaca Hapal Doa Doa Makan Saya Tanya Kamu Siapa Yang Ngajari Makan Doa Makan Tidak Ada Saya Dengar Ayah Ibu Kalau Mau Makan Doa Berdoa Terus Saya Dengarkan Lama Lama Saya Apal Ada Yang Ngajari Tidak Langsung Langsung Praktik Baca Baca Terus Ditidu Sampai Apal Terus Begitu Anaknya Mau Makan Baca Doa Terus Ngalir Ngalir Itu Yang Termasuk Ilmu Yang Bermanfaat Kemudian Yang Berikutnya Sodako Jariah Yang Bermanfaat Kalau Ada Sumbangan Minta Sumbangan Untuk Mejid Untuk Lembaga Pendidikan Jok Mikir Jaluk Sumbangan Menebukan Keliru Itu Justru Mikiran Kepada Kita Alhamdulillah Saya Bisa Titip Harta Saya Yang Nanti Terus Akan Mengalir Pahalanya Ini Kalau Orang Ngomong Jaluk Sumbangan Terus Itu Cara Birginya Sudah Salah Mestinya Kalau Ada Ini Kesempatan Ini Saya Harus Titip Disini Nanti Kan Gitu Kalau Alihwan Saya Titip Alihwan Misalnya Untuk Bangun Ngaji Wiro Misalnya Ini Dapat Yang Bangun Ini Termasuk Lembaga Pendidikan Ada Solatnya Disitu Anak-anak Belum Ada Solat Ada Pelajaran Agamanya Itu Sampai Kita Meninggal Terus Itu Akan Mengalir Jadi Kalau Ada Seperti Itu Mikiran Kita Alhamdulillah Kesempatan Saya Punya Tempat Untuk Titip Wah Ngombang Kiriman Ini Kenapa Karena Belum Sadar Ini Apa yang Lakukan Rasulullah Rasulullah Mendapatkan Pahala Yang Tidak Terputus Karena Melakukan Seperti Itu Kita Punya Kesempatan Tiga Ini Mana Yang Paling Mudah Kita Lakukan Sodakos Jariah Ini Yang Paling Mudah Karena Itu Kita Kuasai Kalau Anak Belum Tentu Karena Anak Belum Tidak Dalam Penguasaan Kita Terus Ilmu Tidak Semua Punya Ilmu Tapi Kalau Uang Walaupun Berapapun Kita Punya Tinggal Niat Kita Untuk Memberikan Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Tidak Disebut Sebut Mamnun Itu Tidak Tidak Disebut Sama Dengan Di La Tup Tilus Sodakotikum Bil Mani Wal Ada Itu Sama Menyebut Nyebut Tidak Boleh Menyebut Nyebut Apa Ikut Dati Pegahai Negeri Bulu Saya Yang Nyekolahkan Itu Waktu Itu Saya Biayai SMA Sampai Lulus Tak Biayai Itu Namanya Batal Sodakot Kita Karena Kita Menyebut Nyebut Ngundat Ngundat Jari Wong Jowo Ngundat Ngundat Itu Habis Sudah Wala Kita Misalnya Misalnya Ustaz Di Sarung Aku Sini Ustaz Misalnya Karena Disebut Ada Menyakitkan Menyakitkan Itu Misalnya Kita Memberi Ada Tangga Kita Beras Lima Kilo Tak Menyakitkan Tapi Menyakitkan Melas Tak Menyakitkan 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 Pagi hina Tak pikir sampai ini Paling miskin Itu tidak boleh Jadi tidak menyebut-nyebut Tuh ya Yang tadi ayat yang berikutnya Kita tambah satu ayat lagi Ayat yang keempat Ayat ketiga jelas ya Jadi kita bisa mendapatkan Pahala sebagaimana Rasulullah Tidak putus-putus Tinggal kita tadi itu Tiga tadi Optimalkan tiga ini Ya silahkan Mana yang potensi kita Untuk mengoptimalkan Kemudian yang keempat Wa inna ka la'ala Hulukin Amin Nah ini Ini konsistennya Yang pertama dikatakan Rasul itu Bukan orang gila Yang kedua Yang kedua ini Wa inna Inna Itu kan taukit Kalau kamu itu Berahlak mulia Sama sungguh Kamu berahlak mulia Mana yang lebih hebat Kalau saya ngatakan Pak Pur Pak Pur ini orang yang Berbudi pekerti luhur Terus saya Sungguh Pak Pur itu Berbudi pekerti luhur Kira-kira yang mana Yang sungguh tadi Karena-karena Rasul sampai itu Allah ngatakan Wa inna ka Sesungguhnya Engkau Muhammad Lah Lah ini sungguh lagi Tadi inna sudah sungguh Lah itu sungguh Sungguh Kemudian Allah Allah itu diatas Allah itu diatas Sungguhnya dua kali Inna ka Lah sungguh Allah diatasnya Hulukin Hulukin Jadi kalau ada Tanwin Ajron Ajrin Kemudian Ajrun Doma Itu artinya Kesempurnaan Jadi ahlaknya Rasulullah itu Sempurna Hulukin Pakai Tanwin Maka kayak Inna ma'al Usri Yusron Yusron lah ya Inna ma'al Usri Yusron Kalau inna ma'al Usri Pakai aliflam Artinya satu hanya Satu kesukaran Inna ma'al Usri Yusron Yusron itu Kemudahan Jalan keluar Yusronnya pakai Tanwin Artinya banyak Jalan keluar Jadi Allah ngatakan Setiap satu Kesukaran Allah siapkan Beberapa jalan keluar Makanya pakai Tanwin Sama dengan ini Pertama Disampai lagi Hulukin Pakai Tanwin Lalu ditambah Terakhir Adin Mulusian Adin Maha Aku Artinya Rasulullah itu Akhlukin Ahlaknya Di atas Budi Begerti Yang Luhur Itu Di atasnya Bukan Budi Begerti Luhur Makanya dikatakan Wa inna ka La ala Di atasnya Hulukin adin Orang yang punya Ahlak Nulia Itu Rasul Di atasnya Itu Makanya Wajar Kalau Rasul Di akad Menjadi Nabi Muhammad Di akad Jadi Rasul Karena Seperti itu Hulukin Huluk Ahlak Itu Begini Seseorang Yang melakukan Perbuatan Tapi itu Memang dari hati Itu namanya Ahlak Beda dengan Bukan muncul Dari hati Aduh Kayak enak Aku Liwat Sopo Tak Bungku Aku Permisi Tapi Tidak biasa Cuma Tertentu Tapi Lain-lain Tidak Tidak muncul Dari hati Itu bukan Ahlak Ya Atau Kita Duh Kayak enak Aku tak Mesem Nek Ong Kila Tak Mesem Itu Mesemnya Karena Tertentu Bukan muncul Dari kebiasan Dalam hati Itu bukan Ahlak Ahlak Itu Sudah Menyatu Dalam dirinya Dorongan Dari hatinya Jadi Rasulullah S.A.W. Itu kayak Begitu Melakukan Perbuatan Baik Itu bukan Lips Lipstick Itu ya Apa Lips Apa Pak Buat Ah Lipservice Cuma Service saja Nah ya Saya Tidak 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 Bukan Ahlak Karena Tidak Muncul Menyatu Dalam Sehari Harinya Hulukin Itu Seperti Itu Kayak Apa Ahlak Rasulullah Satar Sahabat Tanya Ibu Naisa Bagaimana Ahlak Rasulullah Tanya Kemudian Naisa Apakah Kau Baca Al-Quran Baca Ahlak Rasulullah Al-Quran Jadi Kalau Ingin Tahu Al-Quran Berjalan Rasulullah Kalau Kita Ingin Tahu Bagaimana Aplikasi Al-Quran Rasulullah Kayak Rasul Itu Banyak Pelajari Makanya Umat Islam Dari Ini Dari Ayat Tempat Ini Mari Kita Punya Kisah Sejarah Rasulullah Harus Punya Kita Jangan Sampai Kita Tidak Punya Sejarah Tidak Punya Sejarah Rasul Kita Ujarobat Dui Misalnya Hari Senin Paya Ngopo Dui Ujarobat Tapi Sejarah Rasul Tidak Dui Waduh Ya Apa Ini Untuk Rasulullah Padahal Kalau Ingin Menerapkan Al-Quran Bagaimana Al-Quran Rasulullah Rasul Seperti Rasulullah Nikah Rasulullah Punya Anak Rasulullah Juga Bekerja Rasulullah Jadi Pemimpin Lengkap Rasul Rasul Punya Harta Juga Banyak Pernah Juga Hidup Dalam Kondisi Yang Kurang Semua Bisa Nyuntuh Karena Dicontohkan Oleh Rasul Allah Dikatakan Wa Inaka La Ala Hulukin Ini Consideran Kenapa Nabi Muhammad Muhammad Itu Diangkat Menjadi Rasul Baru Sampai Ayat Yang Keempat Tidak 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 Terima kasih. 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 lain, masuk agama lain, padahal tidak boleh dalam Islam. Nah, ini ada selesai siapa? Ya, cerai. Jadi, Rasul memang tidak cerai, tetapi Rasul membolehkan dalam praktek itu sahabatnya yang sudah, sudah tidak harmonis itu cerai. Nah, itu ya. Termasuk anak angkatnya itu. Dan nanti mantan istri anak angkat itu dinikahi oleh Rasulullah s.a.w. untuk apa? Untuk ini, apa, memberantas pandangan bahwa ayah angkat tidak boleh menikahi mantan istri anak angkatnya. Paham ya? Siapapun, yang kedua, kalau dia menyelisi tidak mengakui Al-Quran, satu ayat pun, kafir sudah. Satu ayat pun. Terus juga tidak mengakui ajaran Rasulullah, ingkar sunnah misalnya, juga sama. Dia kafir, kenapa? Karena Rasulullah itu adalah Al-Quran. Apa yang lakukan Rasulullah ya Al-Quran. Penjabaran dari Al-Quran. Nah, kayak gitu. Dia ada ini, dia ada ini. Siapapun, kalau ada, seandainya kita tidak mampu melaksanakan, itu bukan mengingkari, itu lain. Oh, saya tidak mampu melaksanakan. gurungi sosial. Itu lain. Yaknya dosa saja, kalau itu kewajiban. Kalau itu kewajiban. Tapi kita tidak bisa melaksanakan, itu hanya dapat dosa. Tapi kalau kita, oh ini tidak benar ini, ajaran Islam ini tidak benar ini. Ini tidak sesuai konteks sekarang ini sudah. Nah, misalnya ya. Dan itu ada, maka saat itu dia sudah kafirnya. Karena sudah satu saja yang tidak dipercayai dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasul, berarti dia sudah termasuk kafir. Jadi Pak Kur, Pak Asis itu sudah betul. Saya pikir, saya ingatkan keinginan. Gitu Pak. saya ingatkan keinginan tidak dipercaya Terima kasih.